Intro Saudara, sejumlah karangan bunga berderetan di depan Mapolda Sulut. Karangan bunga ini dikirim warga dari berbagai kalangan sebagai bentuk dukungan pada Kapolda Sulut, Irjen Polroy ke Hari Langi terhadap pemberantasan korupsi. Dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Sulawesi Utara yang dilakukan oleh Polda Sulut dan jajaran terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat dari banyaknya karangan bunga yang bertuliskan dukungan pemberantasan korupsi di Sulawesi Utara yang terpajang di sepanjang pagar depan Mapolda Sulut. Kapolda Sulut melalui Kabit Humas Kombas Pol Michael Irwan Tamsil pun menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh warga Sulawesi Utara. Kapolda Sulut menyampaikan, Polda Sulut dan jajaran akan terus melakukan tugas pokoknya menegakkan hukum, salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Hal ini merupakan presiden dalam hasta cita ketujuh, yaitu memperkuat politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Di mana dalam program Bapak Presiden, hasta cita, itu dalam tugas kepolisian, dalam hal penegakan hukum, diantaranya adalah pemberantasan narkoba, judi online, penyeludupan, dan korupsi. TPPO. Nah, kita di sini, kita harus laksanakan perintah ini. Polri ini atau Polda Sulut adalah bagian daripada pemerintah. Program Bapak Presiden itu juga merupakan perintah yang harus kepolisian negara Republik Indonesia dalam hal ini, Polri Sulut, harus melaksanakan. Dan ini kemarin sudah diimplementasikan di dalam kegiatan 100 hari oleh Bapak Kapolri, sudah memberitakan kami langsung, dan beliau sudah mengarahkan. Kapolda menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat Sulawesi Utara dalam pemberantasan korupsi.